Intro Selamat petang, salam jetra Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Saudara-saudara sekalian Menurut sumber yang kita terima daripada Malaysia kini Menulis, Said Sadik akan meninggalkan bangku kerajaan Ini semua gara-gara Menurut Said Sadik Said Abdul Rahman Ketidakpuasan hatinya berkaitan dengan Keputusan mahkamah membebaskan Tanpa membebaskan Zahid Hamidi dalam Perbicaraan kes membebitkan Namun demikian Menjadi persoalan juga Daripada seorang pemimpin Atau seorang pengikut Pakatan Harapan Beliau mengatakan bahawa Beliau bertanya Kalau benar Said Sadik Said Abdul Rahman Tidak lagi bersama Tidak lagi bersetuju dengan kerajaan Beranikan Said Sadik Said Abdul Rahman Meletak jawatan sebagai ahli parlimen Dan Bertanding semula atas tiket muda Dan bertanding melawan Pakatan Harapan Ini kerana menurut beliau Kemenangan dan juga Kerusi Said Sadik Said Abdul Rahman Yang dia peroleh sekarang ini Adalah atas esan daripada DAP atau Pakatan Harapan Oleh sebab itu Dia mencabar Kalau betul Said Sadik Said Abdul Rahman Berani Beliau patut meninggalkan Pakatan Harapan Dan juga membuka Semula pilihan raya Kerana sebenarnya Kerusi tersebut Banyak dipengaruhi Kemenangannya Kerana bantuan Daripada Pakatan Harapan DAP dan PKR Tetapi Keputusan Yang menurut sumber ini Said Sadik akan meninggalkan Kerajaan Mungkin memberikan tamparan Yang amat hebat Kepada Said Sadik Said Abdul Rahman Mungkin Inilah Karya politik terakhir Bagi Said Sadik Dan mungkin ini akan Menjadi kekalahan pertama Kepada Said Sadik Said Abdul Rahman Kalau pilihan raya Diadakan pada bila-bila masa Kerana Sekiranya Parti muda Berjalan Atau bergerak secara solo Kita sudah dapat melihat Begitu banyak Bukti Bahawa Pergerakan secara solo Akan membawa Kepada musibah yang besar Lihat saja Pada parti pejuang Yang dipimpin oleh Mahadir Muhammad Mahadir pun Yang menjadi Legenda Negara Malaysia pun Boleh kalah teruk Tak dapat Deposit Masa pilihan raya Inikan pula Said Sadik Said Abdul Rahman Yang masih lagi boleh kata Hingusan dalam bidang politik Bolehkah beliau memenangi Apa-apa kerusi Selepas ini Dengan bantuan Daripada Peribadi mereka sendiri Ataukah Said Sadik Said Abdul Rahman Sebenarnya sedang Merancang untuk Bersama dengan Parti Perikatan Gabungan Perikatan Nasional Atau Adakah Said Sadik Tiba-tiba pula Membuarkan muda Dan menyertai pula Parti bersatu Itu menjadi Persoalan rapat Oleh Netizen Pada hari ini Ahli Parlimen Muar Said Sadik Said Abdul Rahman Dijangka menarik balik Kesukongan terhadap Kerajaan di Dewan Rakyat Sumber yang rapat Dengan Presiden Muda itu berkata Pengumuman rasmi Dijangka dibuat Lewat hari ini Menjelang Sidang Dewan Rakyat Esok Untuk semakan Separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 Said Sadik Telah menghantar surat Kepada pejabat Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Pada tengah hari Hari ini Maklumkan tindakannya Untuk menjadi Sebagian daripada Bangku Pembangkang Kata beliau Tetapi Muda tidak akan Menyertai Perikatan Nasional PN WB Said Sadik Akan menjadi Kuasa ketiga Muda kekal Menyokong agenda Kerajaan Apabila mengundi Dewan Rakyat Mengenai reformasi Perlembagaan Dan institusi Kata sumber itu Sidang khas Dewan Rakyat Esok akan Menyaksikan Ahli Parlimen Pulai yang baru Dipilih Suhaizan Kayat Daripada Pakatan Harapan Menyertai Bangku Kerajaan Dan memulihkan Majoriti Dua per tiga Gabungan itu Bagaimanapun Penarikan balik Sekolah Said Sadik Akan menyebabkan Kerajaan Kekurangan Satu kerusi Daripada Jumlah minimum Yang diperlukan Untuk meluluskan Beberapa Pembaharuan Termasuk Hak Warga Negaraan Bagi wanita Yang berkahwin Dengan bukan Warga Negara Malaysia Di luar negara Dan Memisahkan Jawatan Peguam Negara Dan Pendak Waraya Sumber kedua Daripada Mudah Turut Mengesahkan Keputusan Said Sadik Dan menjangkakan Pengumumannya Petang ini Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen anda Sila tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam Jeteran Terima kasih Kena bersama Dengan saya Di Nazili Unity Channel Malam ini Satu lagi Pendedahan Yang pastinya Menduka Citakan Buat Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional Dan Hadi Awang Ini apabila Golombang Hijau Yang disangkakan Akan merebak Ke seluruh Malaysia Yang disangkakan Akan merebak Di Johor Dan Merobekkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Akhirnya Tidak kemana Hancur Hanya Di tengah Jalan Semata-mata Kerana Johor Adalah Kalis Politik Adu Domba Dipetik Daripada Harapan Deli Golombang Hijau Gagal Johor Kalis Politik Adu Domba Kemenangan Ekstremisme Dan Asik Menyalahkan Kerajaan Yang cuba Dibawa Perikatan Nasional Meskipun Mereka Bertungkus Lemus Untuk Mencipta Sejarah Di Johor Melalui Dua PRK Malah Semua Pemimpin Besarnya Juga Turun Berkempen Kecubaan Mereka Akhirnya Menemui Kegagalan Kegagalan Perikatan Nasional Bukan Saja Bererti Suatu Kejayaan Buat Pakatan Harapan Tetapi Ia juga Memperlihatkan Johor Adalah Negeri Yang Kalis Untuk Mereka Cuba Tembusi Katanya Menerusi Satu Kenyataan Malam Tadi Pakatan Harapan Diumum Mengekalkan Penguasaan Di Parlimen Pulai Dan Dun Simpang Jeram Dalam PRK Berkembar Ketika Peratusan Keluar Mengundi Ada Adalah Agak Rendah Suhaizat Kayat Yang Juga Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Meraih Parlimen Pulai Dengan Majoriti Yang Amat Besar Yaitu Sebanyak 18.641 Undi Neb Pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Johor Berjaya Menewaskan Zulkifli Jafar Daripada Perikatan Nasional Dan Samsuddin Mohamad Fauzi Daripada Bebas Disimpang Jeram Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri Nazri Abdul Aziz Yang Mewakili Pakatan Harapan Menang Dengan Majoriti 3,514 Undi Mengalahkan Calon Perikatan Nasional Dr. Mohamad Mazri Yahya Dan Calon Bebas S. Jekanatan Mengulas Lanjut Nuraini Yang Juga Pemangku Ketua Penerangan Wanita Piker Pusat Berkata Kemenangan Pemangkan 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 Hasil Kerja Keras Jentera Pemangkan Pemangkan Barisan Nasional BN Berkempen Hampir Dua Minggu Selama Ini Demi Untuk Meyakinkan Rakyat Memilih Wakil Kerajaan Perpaduan Selain Rakyat Akhirnya Menerima Dengan Baik Kewujudan Kerajaan Perpaduan Kemenangan Ini Juga Menunjukkan Perpaduan Jentera PH Dan BN Semakin Menemui Rentak Dalam Mencipta Kejayaan Sudah Pasti Kemenangan Ini Diberikan Kerana Rakyat Akhirnya Dapat Melihat Kerjasama PH Dan BN Inilah Yang Berupaya Mencetuskan Kestabilan Dan Memberi Harapan Kepada Masa Depan Negara Dengan Amalan Politik Sederhana Yang Diamalkan Kepada Semua Kata Noraini Lagi Tanpa Fitnah Dan Adu Domba Ini Tiga TikTokers Patut Anak Muda Contohi Tiga Speaker Bukan Agamawan Pilihan Saya Di TikTok Iaitu Pertama Zainal Rashid Ahmad Kedua Ahmad Faizal Dan Ketiga Nazri Hamdan Kalau Di Facebook Saya Suka Baca Izudin Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggal Komen Anda Sila Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Selamat Malam Salam Jeter Terima kasih Kena bersama Dengan 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 Saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara Sekalian Satu lagi Pendedahan Selepas Beberapa Jam Perikatan Nasional Kalah Teruk Di Parlimen Pulai Dan Simpang Jeram Yang Tak Pernah Diberitahu Orang Tapi Akhirnya Anda Ketahui Sebelum Kita Teruskan Sila Tinggalkan Komen Anda Untuk Kemenangan Pakatan Harapan Di Simpang Jeram Dan Pulai Semalam Adakah Ini Satu Petunjuk Bahabar Muhyiddin Yassin Ditolak Di Johor Dan Tidak Releven Lagi Sebagai Pengerusi Perikatan Nasional Kerana Untuk Pengetahuan Anda Semua Parlimen Pulai Dan Simpang Jeram Ialah Kerusi Yang mana Ianya Berhampiran Dengan Kubu Kuat Muhyiddin Yassin Iaitu Dipago Jadi Ada Pertanyaan Daripada Netizen Sejauh Mana Muhyiddin Boleh Mengekalkan Kerusi Dipago Selepas Beliau Kalah Sendiri Di Tempat Beliau Ada Juga Yang Mengatakan Bahawa Lebih Baik Jawatan Perikatan Nasional Diberi Saja Kepada Pemimpin Daripada PAS Kerana Menurut Mereka PAS Yang Berikan Kemenangan Kepada Perikatan Nasional Dan Bukannya Parti Bersatu Hari Ini Khalid Nordin Seorang Pemimpin Daripada Barisan Nasional Memberitahu Bahawa Teknik Perikatan Nasional Ketika PRN Tidak Menjadi Di Johor Haa Kaedah Cara Mungkin Strategi Yang Dibuat Oli Perikatan Nasional Dalam PRN Di Enam Buan Negeri Baru-baru Ini Tidak Menjadi Di Johor Pemimpin UMNO Johor Tiba Di Pusat Perkumpulan PH Bagi Meraikan Kemenangan Dalam PRK Simpang Jeram Dan Pulai Barisan Itu Diketua Pengerusi UMNO Johor Mohamad Khalid Nordin Dan Turut Disertai Setiausaha Agung Ahmad Maslan Dan Ketua Wanita Nuraini Ahmad Dan Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlini Ambrus Saudara-saudara Sekalian Khalid Dalam Ucapannya Berkata Apa Yang Menjadi Kebimbangan UMNO Adalah Keputusan PRN Enam Negeri Yang Didominasi PN Akan Mempengaruhi PRK Ini Namun Keputusan Hari Ini Memberi Mesej Yang Jelas Bahawa Johor Tidak Termakan Dengan Sentimen Kaum Dan Agama Dan Fitnah Yang Dimainkan Di PRN Enam Negeri Katanya Kepada Kira-kira 300 Penyokong Yang Ada Di Sana Sementara Itu Nuraini Mengalukan Kawan Baru UMNO Di Parlimen Kami Wanita UMNO Sedia Berkhidmat Untuk Bantu Barisan Nasional Dan PH Kata Ahli Parlimen Parit Sulung Itu Ahmad Pula Sempat Menghiburkan Kalangan Yang Hadir Dengan Beberapa Rangkap Pantun Sementara Itu Presiden Amanah Mohd Sabu Mengakui Dia Juga Bimbang Ikoran Keputusan Dalam PRN Lalu Selangor Yang Kita Pegang Lebih Tiga Penggal Tiba-tiba Perikatan Nasional Menang 22 Kerusi Ia Buat Kita Bimbang Bagaimana Tangani PRK Di Johor Ini Katanya Lagi Dia Menyorahkan Penghargaan Kepada UMNO Kerana Banyak Membantu Amanah Dan PH Nelah Mengekalkan Kemenangan Dipulai Dan Simpang Jeram Saya Lihat UMNO Johor Bersungguh Dan Ia Beri Saya Keyakinan Kata Beliau Lagi Ini Kemenangan Besar Buat Kita Berjaya Tangani Golombang Pelampau Dan UMNO Banyak Bantu Kita Dalam Usaha Ini Kata Ahmad Maslan Lagi Mohamed Kalinordin Berkata Amanah Akan Memberikan Sekungan Kepada Barisan Nasional Bagi Mengekalkan Kerusi Dun Pelanggai Dalam PRK Akan Datang Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Untuk Isu Kali Ini Yaitu Teknik Perikatan Nasional Ketika PRN Tidak Menjadi Di Johor Kerana Menurut Kalin Nordin Mesej Jelas Kepada Johor Tidak Terbakar Dengan Sentimen Kaum Dan Agama Dan Fitnah Yang Dimainkan Di PRN Enam Negeri Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Petang Salam Sejahtera Terima Kasih Kana Bersama Dengan Saya Dengan Penjelasan Terkini Ini Saya Pasti Ini Adalah Kemenangan Besar Buat Anwar Ibrahim Dan Zahid Hamidi Walaubagaimanapun Penjelasan Ini Pastinya Dapat Menyelamatkan Maruah Dan Juga Kekuatan Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Ramai Yang Mempertikaikan Pembebasan Zahid Hamidi Di Mahkamah Ada Juga Yang Cuba Untuk Memalukan Anwar Ibrahim Dengan Mengatakan Kononnya Anwar Ibrahim Campur Tangan Tetapi Telah Banyak Kali Dinafikan Bukan Saja Oleh Anwar Ibrahim Tetapi Termasuklah Pihak-pihak Yang Berwajib Menafikan Penglibatan Anwar Ibrahim Dan Benarlah Keputusan Itu Tidak Ada Kena Mengenas Sama Sekali Dengan Anwar Ibrahim Kerana Wujudnya Pengasingan Kuasa Dalam Undang-Undang Dan Pentadbiran Malaysia Hari Ini Disahkan Sekali Lagi Inilah Kemenangan Terutama Bagi Anwar Ibrahim Kes Mahkamah Zahid Hamidi Hanya Dihenti Sementara Untuk Siasat Bukti Baru Kata Peguam Negara Jadi Bagi Mereka Yang Dah Bersorak Bagi Mereka Yang Dah Marah-marah Kononnya Zahid Hamidi Dilepaskan Tidak Ada Macam-macam Yang Dikatakan Ini Sebenarnya Yang Berlaku Kes Mahkamah Zahid Hamidi Hanya Dihenti Sementara Untuk Siasat Bukti Baru Kata Peguam Negara Jabatan Peguam Negara Dengan Bantuan Pelbagai Pihak Terutama Pihak Penyasatan Masih Menyasat Kesemua Bukti Baru Berkaitan Kes Dana Yasan Akal Budi Yang Melibatkan Doktor Ahmad Zahid Hamidi Peguam Negara Ahmad Terudin Muhammad Saleh Berkata Sebarang Keputusan Sama Ada Mendakwa Semula Timbalan Perdana Menteri Itu Mendakwa Pihak Lain Yang Berkaitan Atau Sebaliknya Akan Dibuat Selepas Siasatan Lebih Terperinci Dan Komprehensif Selesai Beliau Berkata Jabatan Itu Tidak Pernah Menggunakan Perkataan Menarik Balik Dalam Kes Melibatkan Ahmad Zahid Hamidi Sebagai Mana Yang Disebut Dalam Kenyataan Majlis Peguam Malaysia Pada Kamis Dalam Hal Ini Jabatan Menafikan Sekeras Kerasnya Dakhuan Tersebut Yang Antara Lain Menyatakan Bahawa Jabatan Ini Kononnya Telah Dengan Sendirinya Mencemarkan Reputasi Dan Kredibilitinya Jabatan Ini Sekali Lagi Menegaskan Bahawa Peguam Negara Hanya Melaksanakan Tugas Dan Kewajipan Beliau Sebagaimana Diperuntuk Di bawah Undang-Undang Sedia Ada Oleh Yang Demikian Jabatan Ini Berharap Agar Semua Pihak Dapat Memberhentikan Sebarang Sikulasi Menurutnya Dalam Kenyataan Hari Ini Isnin Lepas Ahmad Zahid Hamidi Dilepas Tanpa Dibebaskan Daripada 47 Pertuduhan Pecah Amanah Jenayah Rasuah Dan Penggubahan Wang Haram Membabitkan Dana Yasan Akal Budi Selepas 114 Saksi Memberi Keterangan Di Mahkamah Tinggi Di Sini Ahmad Terudin Juga Berkata Peguam Negara Dan Jabatan Peguam Negara Adalah Pihak Yang Mempunyai Kedudukan Paling Baik Dalam Membuat Keputusan Sama Ada Sesuatu Pertuduhan Harus Diteruskan Atau Tidak Berdasarkan Pelbagai Faktor Beliau Berkata Ia turut Melibatkan Laporan Daripada Pihak Penyiasatan Dan Representasi Yang Dikemukakan Peguam Negara Serta Jabatan Peguam Negara Tidak Boleh Secara Semborono Menolak Representasi Yang Dikemukakan Oleh Mana-mana Tertuduh Sebaliknya Perlu Meneliti Setiap Butiran Yang Diberikan Demi Menegahkan Proses Undang-undang Dalam Kes Berkaitan Keputusan Peguam Negara Menggunakan Budi Bicara Beliau Dibawah Perkara 145 Dalam Kurungan Tiga Perlembangan Persekutuan Tidak Sama Sekali Dibuat Tanpa Seberang Asas Mahupun Sewenang-wenangnya Apatah Lagi Akibat Campur Tangan Mana-mana Pihak Katanya Ahmad Terudin Berkata Representasi Representasi Yang Dikembukakan Dalam Kes Ahmad Zahid Memiliki Terlalu Banyak Butiran Dan Setiap Representasi Mempunyai Lebih 200 Semuka Surat Tidak Termasuk Dokumen Sekongan Yang Dilampirkan Oleh Itu Sudah Tentu Peguam Negara Serta Jabatan Ini Perlu Mengambil Masa Untuk Meneliti Setiap Butiran Dan Dokumen Yang Disertakan Dengan Penuh Hema Sebelum Apa-apa Keputusan Dan Tindakan Boleh Dibuat Katanya Beliau Juga Berkata Peguam Negara Boleh Memberhentikan Pertuduhan Di Mana-mana Peringkat Selagi Penghakiman Belum Diberikan Oleh Mahkamah Dan Ini Termasuk Di Peringkat Selepas Kes Prima Fis Telah Dibuktikan Penting Juga Untuk Dinyatakan Bahawa Ini Bukanlah Kali Pertama Sesuatu Pertuduhan Itu Diperhentikan Selepas Kes Prima Fis Dibuktikan Katanya Lagi Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Untuk Mendapatkan Isu Terkini Dari Channel Ini Sekian Dulu Bye Bye Diperhentikan Kane Terkini Tari